Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telurku Alhamdulillah wa syukurillah dan nikmatilah pagi hari ini saya mendapatkan kejutan bahwasannya Dutch yang kemarin melahirkan satu anak ini hari ini melahirkan 6 ekor tadi sebenarnya 1,2,3,4,5 mati 1, langsung saya kubur ya namanya ini proses seleksi alam jadi kita gak bisa memprediksi kalau waktunya mati ini agak bodoh apa namanya dia juga belum cabut bulu dan sebagainya anaknya gak direken nanti gak tau mati atau tidak itu udah pasrah aja saya sudah membersihkan kandang ini udah bersih kotorannya udah habis nah sehari itu saya kalau pagi bawa juga bersih sehariannya itu udah satu kaleng merah orang ini sehari itu rata-rata satu kaleng penuh kotoran kelinci nah kotoran kelinci ini saya kumpulkan itu sudah ada satu karung selama satu bulan lebih ini saya mengumpulkan dan lihat ada proses fermentasi alami ini set-set nah set ini melakukan fermentasi menjadikan ini padahal masih kemarin sudah ada setnya kelihatan ya set itu makanannya ya ini kotoran kelinci ini nah nanti kotoran kelinci nya akan di fermentasi dan saya satunya pegang HP agak kesulitan nah sisa-sisa makanan kelinci rumputan atau apa ya jadi satu disini biarkan jadi proses fermentasi nanti juga akan saya kasih itu N WM4 juga gitu lor oh iya lor itu kalau ini air kencing kelinci itu tapi sudah gak murni itu sudah banyak kecampur air hujan ini lor ada yang baru saya kemarin dua hari yang lalu lemburan ini bongkaran itu saya buat jalan lor supaya disini kan sudah mulai musim hujan supaya gak jeblok gitu aja itu lor Alhamdulillah jadi saya gak nyirami lagi lihat lompok-lompok saya lor dan cukulan kates ini ada banyak sekali nah ini sepanjang ini aja 1 2 3 4 5 6 ini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 nah ini 1 6 6 5 5 1 24 kates cukulan sama sana 25 25 kates kaketok nanti akan saya tantur sepanjang sana saya pindahkan waktunya pindahkan gitu lor ini juga ada cukulan apa ini pokak itu ya pokak itu proses update kandang dan update tanaman hari ini hari Rabu tanggal 26 27 ya 27 Oktober 2021 mulai besok saya sampai hari Minggu ke Surabaya lor hari ini saya ada rapat dinas ada banyak kegiatan hari ini yang harus saya selesaikan pekerjaan pekerjaan online yang harus saya selesaikan ini masih banyak gulma-gulma apa namanya bayam biarkan istri saya nanti ini juga telo ke telo rambat di juangan enak di sayur enak sekali yang anak suka saya juga suka makanya ini saya tanam ini telah rambat di sistem tumpang sari di tengah-tengahnya lombok kecil dan persiapan ini kayaknya harus segera dipindah ini katesnya itu telur update hari ini kondisi kondisi kandang kelinci dan kebun belakang rumah udah seperti begini ini empat hari akan saya tinggal ini tiap hari besok mulai besok saya siang sudah di hotel dan inap di hotel di Surabaya hotel Mercure Darmo setel 7 kilo dari Bungu Rasis tadi saya google map gitu tuh lor update hari ini lihat lor ya seperti begini aktivitas pagi saya untuk ini untuk jagung mau lihat ya ini update hari ke 70 ini kayaknya hari ke 70 sudah mulai muncul tongkol-tongkol jagung udah mulai membesar nanti ya sekitar 20 hari lagi kan 90 harian ya sekitar segitu udah mulai tumbuh dan saya males kesana kesana seperti hutan belantara udah gak bisa buat jalan ini daun-daunnya udah full dan juga basah baju saya basah semua ini berbunga itu menandakan jagung mulai berbunga itu menandakan dia tongkol jagungnya sudah mulai tumbuh ya begitu paling teorinya saya bukan petani profesional dan tingginya ini lor ini 2 meter lebih saking suburnya atau apa gak ngerti ini saya tinggi saya 165 ini tuwigi sekali sekitar 2 meter lebih dan itu kayaknya jagung tumbuh di atas rata-rata saya lihat sepanjang jalan itu gak ada jagung yang tumbuh segini tingginya itu telur update hari ini update kelinci update jalan update kebun nah gitu ya ini urukan kemarin itu saya buat jalan ini jadi begitu update ayam nah ini ayamnya sudah mulai reproduksi kemarin sudah melakukan perkawinan ini coba kita lihat udah mulai bertelur gak belum ya dalam satu mingguan ini akan mulai bertelur karena kemarin sudah mulai melakukan perkawinan oke itu update kandang update kebun update kelinci tadi semoga ini bisa hidup dan di di pelihara indukannya kadang indukannya rotok gak bener ya moga-moga bismillah ayo undukan yang di susoni oh ya untuk update kemarin kelinci NZ saya yang mati babon itu anak-anaknya semuanya mati saya sepet-sepet itu semuanya mati ya gak apa-apa udah takdir dan satu anakan ini tadi juga mati jadi ini sebenarnya beranak tujuh satu kemarin seter dua hari yang lalu duluan lahir mati berikutnya dia melahirkan lagi enam satu mati tadi ini saya kasih minuman air molase bismillahirkan supaya kuat supaya dia punya naluri untuk menyusukan anaknya semoga bismillah ya Allah muka-muka paringi lancar sudah gangsar lahirnya semoga di paringi anak indukan yang baik merawat anak-anaknya gitu lho update hari ini terima kasih dari saya wallahul mafiq ilah akum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati